Tak maju sebagai capres bukan berarti Presiden Jokowi aman dari sasaran tembak. Memasuki masa kampenya, serangan demi serangan terhadap Sang Presiden justru semakin keras. Serangan semacam ini mengingatkan publik saat Jokowi maju sebagai capres di tahun 2014 dan 2019. Namun, kali ini serangan tetap diarahkan ke dirinya lantaran Sang Putra Sulung, Gibran Raka Buming Raka, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Jokowi dinilai banyak pihak punya andil besar memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Sejumlah tokoh yang dulu dikenal dekat dengan dirinya, seperti Ketua Umum PDIP Megawati hingga mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiat Moturut menyerang Jokowi. Jika Megawati Soekarno Putri pun memberikan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi dengan menyinggung soal Orde Baru, FX Rudi menyinggung tentang kondisi keluarga Presiden Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan kritik keras kepada pemerintah saat ini. Ia menyebut pemerintah yang baru berkuasa bertindak seperti rezim Orde Baru. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional RAKORNAS Relawan Ganjar Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin 27 November 2023, sore. Megawati awalnya menyebut saat ini ada keadaan di mana penguasa mulai menekan rakyat. Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kejengkelan yang dirasakannya. Sehingga, ia turut menyinggung soal kondisi kekeluargaan yang belakangan memang menjadi polemik dalam pilpres kali ini. Lebih lanjut, dirinya bahkan sampai menyinggung kalau pemerintahan atau penguasa saat ini merupakan cerminan di masa Orde Baru. Presiden kelima Republik Indonesia itu mengaku merasakan betul kondisi perpolitikan di masa Orde Baru. Orang dekat Jokowi lainnya yang melontarkan kritik tajam adalah FX Hadi Rudiatmo alias FX Rudi. Tak hanya ke Jokowi, pernyataan pedas FX Rudi juga ditujukan buat keluarga Jokowi. FX Rudi yang kini menjabat ketua DPC PDP Solo itu selama ini dikenal sebagai sahabat Jokowi di Solo. Hubungan Jokowi dan PDP Kian Renggang setelah putranya, Gibran Raka Buming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. FX Rudi mendukung pernyataan ketua umum PDP Megawati Soekarno Putri yang menyindir perilaku penguasa seperti rezim Orde Baru. Bahkan menurutnya perilaku penguasa lebih dari Orde Baru dan menyebutnya Neo Orde Baru Plus. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud dari Neo Orde Baru Plus yang disebutkannya, ia membandingkan dengan cara mengancam Presiden Soeharto. Kata dia cara Soeharto mengancam tidak terang-terangan seperti saat ini. Ketika ditanya bentuk ancaman yang dimaksud, Rudy meminta wartawan menanyakannya kepada pihak yang diancam. Menurutnya Soeharto lebih beretika dibandingkan penguasa saat ini. Terbaru adalah pengakuan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo. Agus menuturkan dirinya pernah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan dugaan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setia Novanto. Set Novanto kala itu menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, partai politik yang pada 2016 bergabung jadi Koalisi Pendukung Jokowi. Status hukum Set Novanto sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017. Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!